Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih Terima kasih Amin Sahabat yang dimuliakan Allah Pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada semua sahabat Jangan lupa baca ini habis maghrib Insya Allah biiznillah bisa menjadi doa pendek mustajab Agar banyak rizkinya kaya raya dan berkah Nah sahabat yang dimuliakan Allah Allah azza wa jala ini memiliki sifat arrozak Yang maha pemberi rezeki Oleh karena itu kita tidak usah khawatir dengan rizki kita Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki kita Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ada sebuah amalan yang bisa kita amalkan sebagai ikhtiar batiniyah Sembari kita bekerja ikhtiar lahiriah Bekerja secara maksimal, secara profesional Harus kita imbangi dengan mendekatkan diri kepada Allah Salah satu caranya adalah dengan cara Membaca sembilan kali surat ini Setelah habis sholat maghrib Dan juga setelah sholat fardu yang lainnya Surat yang dibaca adalah surat al-inshirah Jadi surat ini berada pada mus'af al-quran Pada juz yang ke-30 Silahkan dicari Bunyi dari surat al-inshirah adalah seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Alam nasrah laka sodrak Wa wadu'na angka wizrak Alladhi angkada dohrak Warafa'na laka zikrak Fa'innama al-usri yusra Innamal al-usri yusra Fa'idha farogh tafangsab Wa'ila rabbika fargob Alhamdulillahi rabbil alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Mungkin sudah banyak diantara kita yang mengetahui Dengan surat yang bernama surat al-inshirah Atau biasa dikenal dengan surat al-nasrah Tetapi barangkali kita belum mengetahui Salah satu manfaat dan fadilah dari surat ini Adalah insyaallah Kita amalkan 9 kali setelah habis sholat Kemudian tata cara mengamalkannya adalah Yang pertama Dengan meluruskan niat Bagaimana caranya? Niatlah membaca Lillahi ta'ala Untuk mengikuti perintah Allah Membaca Al-Quran Kemudian Yang kedua Niatkan untuk mencari Atau menjemput Rizki yang halal Yang berkah barokah Di dunia dan di akhirat Yang bisa digunakan sebagai bekal ibadah Di dunia dan di akhirat Sahabat yang dimuliakan Allah Dan yang ketiga Sahabat Niatlah untuk menafkai keluarga Dengan harta Rizki yang halal Yang berkah barokah dan bermanfaat Nah Ini adalah rahasia Atau tata cara Untuk mengamalkan surat al-wak Surat al-insyirah Jadi yang pertama Yang harus dibenahi adalah Mindset kita Pikiran kita harus benar Bahwa kita mengamalkan ini Niatnya harus lurus Nah sahabat yang dimuliakan Allah Mari kita amalkan Mulai Suri hari ini Habis maghrib Langsung dibaca Surat ini sebanyak Sembilan kari Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Memberikan rezeki Kepada anda Sekeluarga Yang lancar Yang berkah Yang barokah Yang melimpah ruah Dari segala arah Dan dari segala penjuru Mudah-mudahan Video ini bisa bermanfaat Bagi kita Dan juga bagi umat Dan saya sampaikan Ada seribu video lebih Yang telah kami upload Di channel youtube Taman Surga ini Silahkan anda bisa Melihatnya sekarang Dan anda bisa Mendengarkan atau memilih Video kami yang lain Yang paling menarik Menurut anda Semoga Allah Azza wa ta'ala Meriduinya Amin Ya Rabbal Alamin Semoga video ini Bermanfaat Saya mohon maaf Atas semua kesalahan Dan kekilapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax